proyek kolaborasi, ada yang Mr. Agung sudah kelompokkan, itu silakan, nanti mungkin Senin depan masih ada waktu, Mr. Agung akan bikin di jam pelajaran TIK, itu nanti koordinasi dengan wali kelas, Mr. Agung yang excel di jam berapa sampai jam berapa, yang mau pakai word dari jam berapa sampai jam berapa, yang pakai powerpoint dari jam berapa sampai jam berapa, ada juga nanti, kalau tidak salah sih cuma 3 aplikasi itu, supaya nanti tanya jawabnya lebih nyambung, hari ini Mr. Agung akan menjelaskan secara umum, nanti kalau kamu setelah hari ini mau berubah, ya silakan saja, silakan saja, oh ternyata lebih mudah pakai yang ini, lebih mudah pakai yang ini, silakan, tapi tetap dengan aturan yang nanti kita sepakati, baik, sebelumnya kalian semuanya pasti sudah, sebentar, mana nih, Mr. Agung, sebentar dulu, oh iya ini dia, kalian sudah menerima file ini dari wali kelas, ya, di sini kalian sudah silakan baca-baca sendiri, di sini tentang sosialisasinya, seperti apa, ya kan, nah, di IKA ini kita akan membuat grafik pada Microsoft Word boleh, Excel boleh, Word boleh, PowerPoint boleh, ini 3 aplikasi ini di office yang memang bisa membuat chart, gitu ya, membuat grafik dengan cukup baik, dengan sangat baik, kalau yang lainnya pasti kamu akan kesulitan, Mr. Agung juga akan kesulitan, jadi kita fokus ketiga ini saja ke pelajaran yang memang sudah kita pelajari dari kelas 1 sampai kalian kelas 4 nanti juga kalian dinilai format fontnya, jadi format font ini apa sih, format font ini contohnya ini, kamu mengganti jenis tulisan, nah ini ada penilaiannya, silakan kamu ganti-ganti bebas, tidak diatur, tapi kamu menggunakan format font ini, lalu juga merubah ukuran tulisan, mana yang harus kecil, gitu ya, kamu juga silakan gunakan, mana yang pakai bold, ya kan, mana yang pakai italic, kalau perlu pakai warna silakan dipakai warna, itu yang format font lalu yang berikutnya tentang insert chart, nah insert chart ini yang utama, kalau kamu mengumpulkan sebagus apapun itu powerpoint yang kamu buat, seindah apapun itu powerpoint yang kamu buat, tapi tidak ada grafiknya, tidak ada nilainya, karena ini yang utamanya, aku seorang data analis, itu membaca dari grafik yang kalian buat, grafik itu ada, chart itu ada, dari data yang sudah kamu harusnya mengumpulkan datanya, ya, nanti saya lihat, kita lihat data, tabel datanya seperti apa, ini penting lalu yang penting juga adalah format chartnya, bentar, format chartnya juga untuk mengatur supaya tampilan yang grafiknya ini mudah dilihat dan dibaca oleh orang lain oke, begitu ya, nah, nanti kita coba sama-sama, kalau hari ini cukup, karena yang paling banyak itu kemarin pakai, apa ya, sebentar, Mr. Agung, cek dulu ya, kelas 4 mau nggak di sini, sebentar, gimana ya sebentar, saya stop dulu, saya cari dulu ya kalau nggak salah, banyaknya antara pakai excel dengan pakai powerpoint, jadi saya akan coba dulu mulai dengan menggunakan excel dulu, powerpoint lalu pakai word, ya, sebenarnya caranya sama-sama saja bisa nggak sih bisa nah, di sini ya, nah, di sini ada format fontnya, ingat kita akan bikin format font insert chart, seperti itu lalu saya akan kasih lihat di sini saja nah, di sini adalah contoh proyeknya, kira-kira nanti akan ada seperti ini ya, dari Sumatera Utara, misalnya nah, nanti mungkin akan sedikit berbeda nanti kita akan lihat secara apa ya, nanti ya, kalau ini kan per daerahnya nanti kita lihat kalau mau menampilkan hanya Sumatera Utara saja lagu daerahnya berapa-berapa, nanti kita akan kasih tunjuk, seperti itu ya yang mau bertanya mister, kita nanti bikinnya itu yang bulat kayak gitu ya, mister grafik yang diminta karena pelajarannya matematika, katanya dimintanya yang bentuknya pie si grafiknya oke, mister saya sudah bikin, mister sudah dibikin empat, mister sisa dua lagi sisa dua lagi dijual saja duanya jangan, mister ya, tidak apa-apa, silakan yang sudah membuat sendiri juga tidak apa-apa ya, karena apa maksudnya mister Agung nanti mister Agung cuma kamu tetap melihat saja betul atau tidak caranya kamu, ada yang kurang atau tidak nanti mister Agung juga belajar dari kalian yang sudah mengumpulkan tugas oh, si Dexter ini mengerjakan caranya begini bisa juga ya dengan cara begitu oke, kamu juga belajar dari mister Agung oh, ternyata mister Agung bikin grafiknya berbeda caranya dengan saya ternyata kamu akan melihat disitu kekurangan dan kelebihannya dari cara-cara yang berbeda kalian semuanya ya, nah mister Agung akan mempresentasikan dulu dengan cara yang biasanya digunakannya di Excel chart itu nah, datanya kalian harus tentukan dulu begitu, ya datanya kalian harus tentukan dulu nanti tabelnya semuanya bentuknya seperti ini ya, wali kelas ya ada nama daerah ada nama daerah lagu daerah, pakaian adat, suku, dan kegiatan ekonomi ke nama daerahnya ini sama semua atau di acak wali kelas? halo, bapak ibu wali kelas gimana, gimana mister, sorry semua anak-anak itu akan mengerjakan daerahnya sama atau beda-beda? semua daerahnya sama, yang lima provinsi itu satu, dua, tiga, empat, lima, lima apa enam? enam, enam, enam semuanya enam provinsi, tapi mereka melakukan survei sendiri ya? iya, betul nah, ini adalah data yang harus kalian analisis berarti kalian silakan mau cari dari Google mau cari dari literasi, dari buku encyklopedia ya, nah, Sumatera Utara itu punya lagu daerah apa saja? kenapa apa saja? bukan berapa karena selain kamu harus mengetikan berapanya kamu juga harus tahu kalau kamu menyebutkan empat lagu daerahnya Sumatera Utara kamu harus bisa menyebutkan satu lagu daerahnya apa? dua apa? tiga apa? empat apa? ya, pakaian adatnya kalau kamu bisa menuliskan dua kamu harus bisa menuliskan pakaian adat apa dan apa kalau kamu menuliskan suku di Sumatera Utara itu ada tiga kamu harus bisa menyebutkan suku apa saja? A, B, dan C kegiatan ekonominya Sumatera Utara itu apa ya? oh, selain berkebun dan misalnya karyawan misalnya misalnya, ya dua itu seperti itu jadi, ini data yang kita kelola untuk menjadi sebuah informasi dalam bentuk car data ini tidak boleh asal tebak-tebakan kalau tebak-tebakan nanti dalam tanda kutip kita membohongi publik yang mau dibaca mau dikasih informasi itu oke, kita lanjut saja kita mau pakai Excel dulu ya nanti tampilannya adalah kurang lebih seperti ini nah nanti dalam sebuah lembar nanti kira-kira seperti ini berarti akan dimunculkan semua provinsi ya Bu ya Mem Mr. Provinsi nanti kita coba ya munculkannya per provinsi baik, kita akan mulai dari Microsoft Excel-nya terlebih dahulu jadi nanti ada 6 slide gitu ya ada 6 slide ya siap kita dulu buka dulu Excel-nya start lalu kalian pilih Excel Mr. Kok di aku nggak kelihatan ya layarnya? layarnya nggak kelihatan iya Mr. di aku juga maaf Mr. aku juga nggak kelihatan oh Mr. Agung belum share screen nah hasilnya seperti ini ya sudah kelihatan sekarang? oke maaf kita lanjut kita buka dulu Excel-nya ya kita Mr. Agung mencontohkan pakai yang Excel lalu kita pilih blank workbook oke nah lanjut nanti karena ada 6 provinsi ini sebentar biar Mr. Agung nggak bolak-balik kopi dulu sebentar ya kalian nggak harus mengerjakan selesai sekarang disimak saja dulu karena waktunya juga terbatas dan Mr. Agung harus menjelaskan untuk digunakan di 3 aplikasi nah Mr. Agung ini buat contekan aja biar nggak bolak-balik kita akan mengetikan dulu nanti disini grafiknya ya kalau di Excel silakan saja kamu boleh mengetikan judulnya seperti yang di PowerPoint itu apa? apa tadi judulnya? temanya itu apa tadi Miss? ini ya aku seorang data analis misalnya ini Mr. Agung copy aja ini lagi males ngetik oke kita paste disini nah lalu kira-kira tulis aja dulu judulnya disini aku seorang data analis begitu ya lalu kita ketikan disini seperti itu nah disini ada keberagaman ingat kalau di Excel selalu mengetiknya ke something ya lagu daerah mau satu baris-satu baris semuanya nggak apa-apa gini aja pakaian adat kenapa satu baris-satu baris? biar tidak ada yang kelewat suku dan kegiatan ekonomi oke seperti ini saja sudah tidak apa-apa Sumatera Utara perhatikan penulisan huruf besar huruf kecilnya ya Sumatera Utara lagu daerah 4 2 3 nggak kelihatan kelihatan ekonominya 2 lalu DKI Jakarta misalnya punya lagu daerahnya 3 4 2 3 Mr. Agung dapat data dari wali kelas kalian ya untuk contohnya iya ini contoh saja nanti mereka bebas mau cari ada berapa jumlahnya iya nanti kalian mencari seketemunya kalian ternyata di DKI Jakarta itu ada 5 loh lagu daerahnya kamu harus bisa bukan hanya 5-nya bukan hanya angkanya tapi bisa menyebutkan dengan data oh 5 ini adalah lagu ini misalnya onel-onel lagu apa lagu apa 5 jadi ada faktanya gitu ya nah lalu kita ketikan lagi disini Jawa Barat itu adalah 4 6 4 3 Maluku Utara disini 6 7 5 2 lalu Sulawesi Selatan oke 5 8 6 2 oke cukup mewakili ya dari Indonesia semuanya ada bulu Jawa ada 2 Jawa Barat ya gak apa-apa karena kamu tinggal di Jawa Barat nah sudah cukup seperti ini sih kalau mau dikasih tabel silahkan kamu pilih border mau dibagusin dirapikan silahkan saja pakai cetak tebal begitu ya tampilannya di diindah-indahin aja ini yang cetak tebal karena ini adalah bagian yang utamanya mau disimpan di tengah-tengah supaya angkanya terlihat baik oke gak apa-apa siap ya nanti kamu mau kasih warna mister ini misalnya mau dikasih backgroundnya kuning ini mau dikasih backgroundnya biru boleh jadi ya nah kita punya tabel data disebutnya tabel data ya yang berisi informasi tentang berapa banyak yang kita survei disini baik lagu daerah pakaian adat suku dan kegiatan ekonomi sekarang kita mau bikin grafiknya bagaimana cara kita membuat grafik desa lagu daerahnya gimana 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 kenapa siapa yang bertanya tadi halo oh ada penampakan ada suara gak ada wujudnya oke kita lanjut lagi nah sekarang kita mau bikin grafiknya nih tadi kan mister ya kalau itu kalau yang di excel itu cuma di isinya ada berapa lagu daerah sama pakaian adatnya ya yang di excelnya lagu daerah pakaian adat suku sama kegiatan ekonomi iya mister tapi kan itu di isinya kayak ada berapa gitu ya mister ya iya disininya di excelnya hanya angkanya saja berapanya lagu pakaian adatnya ada dua aku di powerpoint pakainya ada persennya mister ya itu nanti kan kita mau kelola dulu datanya datanya itu kita dapatnya berupa angka ya sabar ya caranya mister agung seperti ini kamu lihat dulu ini kita mencari datanya itu datanya semuanya berupa angka bukan presentasinya nanti di kelola nanti munculnya yang ngeluarin presentasi itu bukan kamu tapi kerjanya si komputer ya itu komputer gunanya seperti itu ya disininya dulu aja kalau angka-angka itu namanya berapa lagu daerahnya gitu iya kalau misalnya Jawa Barat kamu menemukan ya di sumber yang kamu temukan itu Jawa Barat itu ada lagu daerahnya ada 10 kamu harus bisa menyebutkan 10 lagu daerah dari Jawa Barat itu apa saja ya jadi bukan tebak-tebakan atau ngomong mister kenapa Vin ditulis atau ngomong nanti ditulis nanti makanya sabar dulu ya mister agung baru menuliskan data ya data yang pertama kalian temukan itu adalah ini ya kan ini nanti kalian tulis tapi di mana nulisnya tunggu dulu sabar mister agung baru mengetikan tabelnya dulu seperti ini semuanya berupa angka ya lalu kita mau bikin nih kita blok terlebih dahulu dari keberagaman dari sel A3 sampai E9 Dekster untuk membuat grafik untuk membuat grafik di Microsoft Excel kita pilih insert ya nanti disini ada chart nah karena diminta chartnya itu dalam bentuk pie kita pilih aja yang pie disini atau kamu pilih aja ke chart yang ini di klik aja see all chart supaya muncul semuanya pilih yang all chart nanti pilih yang pie ya bisa pie nya yang ini atau yang ini mister agung hanya menyarankan dua mau yang pie atau yang 3d pie silahkan mau pakai yang pie atau yang 3d pie mister agung akan pakai yang 3d pie lalu kita pilih oke nah kita lihat disini ya mister munculnya judulnya lagu daerah padahal nanti yang diminta adalah judulnya adalah nama daerahnya kita akan rubah disini kita akan coba supaya grafik disini memunculkan hanya yang berasal dari nama daerahnya kita coba nah ini disini nanti kita simpan di bawahnya disini ya di sebelah gambarnya ini ada tanda tambah chart element atau ada chart style dan chart filter kita coba klik yang chart filter nah kita coba mau bikin yang hanya sumatra utaranya saja nah tuman sayangnya disini seriesnya hanya bisa salah satu saja nah misalnya kita mau menghitung daerah sumatra utara untuk lagu daerahnya saja misalnya ya lalu kita pilih apply nantinya jadinya cuma satu begitu bu pakaian adat sebentar di switch aja kenapa di switch ditukar ke dinama daerahnya di switchnya di klik klik yang paling bawah itu oke oke berarti disini ya oke berarti nanti mengetiknya nama daerahnya di atas sumatra utaranya disini kita coba ya jadi supaya tidak susah mister agung revisi dulu ya oke kita hapus dulu ini kita ganti bentuk tabelnya tidak seperti ini tapi disini sumatra utara kita coba ya lalu disini dki jakarta lalu ntt lalu jawa barat lalu maluku utara sulawesi utara oke kita kecilkan kolomnya sesuaikan saja nah lalu disini kita ganti itu jadi lagu daerah nah supaya betul nantinya pakaian adat suku kegiatan ekonomi ini kita hapus saja oke saya ulangi lagu daerahnya berarti 4 3 2 eh sorry 4 2 3 2 dki jakarta 3 4 2 3 lalu ntt 2 5 3 4 lalu jawa barat 4 6 4 3 lalu ku utara 6 7 5 2 lalu sulawesi utara 5 8 6 2 oke kita coba bentuknya kita ganti provinsinya ada di atas ya lalu ininya di bawah kita coba ya kembali lagi ke insert chart kita pilih yang pie sudah muncul kita coba filternya sama ya bu ya coba di terus aja pak kemarin coba pakai switch bisa coba ya berarti tetap harus di switch ya antara kolom dan editnya lalu kita oke kita coba lagi muncul nah ini kita pilih apply jadi bentuk mau sumatera utaranya daerahnya di atas atau di bawah tidak bermasalah tapi yang harus kalian perhatikan nanti setelah muncul di filter kalian pilih dulu select data ya lalu kalian pilih switch row and column nah lalu kalau sudah pilih oke nanti akan muncul sumatera utara disini nah ini pilih serisnya hanya sumatera utara lalu kategorinya semuanya di checklist oke nah sekarang selanjutnya kita akan munculkan tadi yang disebut oleh siapa dexter si persen-persennya kita lihat di add chart element nah kita munculkan data labelnya mau seperti apa mau di tengah-tengah inside outside best fit atau data call out ya nah kalau misalnya mau munculinnya angka ya jangan yang data call out pilih yang ini ini akan muncul sesuai dengan angka yang ada di dalam tabel tapi kalau mau bentuknya kita mau tahu berapa persennya kita pilih yang data call out ini ini di klik saja nah ini sudah ya sumatera utara kalau kamu mau lanjut perlu yang apa namanya di Jakarta ini kamu copy aja di klik dulu di grafiknya ini kamu copy lalu kamu pindah ke chart yang berikutnya ke sheet yang selanjutnya klik new sheetnya lalu kamu paste disini nah sekarang mau kita lihat nih saya mau ganti tidak sumatera utara disini tapi DKI Jakarta ganti aja DKI Jakarta nya gitu ya lalu kita lihat kategorinya muncul gak disini kita coba apply nah nanti muncul ini DKI Jakarta kegiatan ekonomi nya berubah lagi grafiknya ya lalu kamu pilih lagi tambah lagi kamu paste lagi kita ubah sekarang filternya sekarang mau dimunculinnya yang NTT klik aja NTT nya lalu apply nanti akan berubah lagi disini lagu daerahnya dan lain-lain lalu tambah lagi kamu tinggal paste lagi aja sekarang habis NTT apa Jawa Barat apply ya nah sudah apply Jawa Barat lalu kita yang kelima kita paste lagi kita bikin lagi yang Maluku Utara jangan lupa klik apply lalu yang terakhir yang ke enam kita mau munculkan yang Sulawesi Utara apply sudah nah jadi kalau di Excel harapannya ada enam sheet ya nanti saya akan hanya edit di sheet yang pertama saja nah ini di sheet yang pertama ini nanti ini kalau mau digabungkan ke file powerpoint ini aja mau di copy boleh atau mau di apa pakai snipping tool juga boleh ya nanti di copy ke powerpoint nya seperti itu silahkan ada caranya nanti waktu Mr. Agung ketemu di kelas sesuai aplikasinya aja dijelasin tapi di Microsoft Excel ini akan saya tambahkan lagi nah ini kan seperti ini ya ini bisa dikasih ganti warna sesuai keinginan misalnya biar gampang lagu daerahnya saya saya lagu daerahnya langsung ke format saya mau ganti dengan merah nah lagu daerah itu merah lalu disini saya juga diganti klik tukupannya disini dua kali sebentar ya selamat menikmati 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 nah ini yang lagu daerah juga bisa kamu ganti warnanya supaya memudahkan tapi hati-hati kalau backgroundnya merah tulisannya kayaknya warnanya apa ya oh jadi putih aja misalnya kita ganti tulisannya jadi putih nah jadi kelihatan jelas ini memudahkan orang membaca lalu pakaian adat kita ganti nih sebentar ada yang bertanya kirain kirain mau ngapain lalu ke warna hijau lalu sukunya juga di klik kalau di klik sekali semuanya kepilih klik sekali lagi nanti cuma itu saja ini juga saya kasih warna hijau merah kurang hijau disini biru klik satu kali semuanya kepilih lalu klik lagi kegiatan ekonomi saya coba pakai warna biru nah yang ini juga sama tulisannya klik sekali semuanya kepilih klik sekali lagi nah jadi sama disini ini untuk mengeditnya tulisan Sumatera Utara nya juga bisa kita edit sama seperti mengedit itu biasa aja harus di blok terlebih dahulu lalu kamu ganti mau dikasih warna juga boleh warnanya misalnya merah dibesarin tulisannya juga bisa nah jadi seperti itu ya disini dibawahnya ada legenda legendanya kamu mau diatur enggak misalnya legendanya mau diatur cara pengaturannya dimana itu di chart design nanti disini ada chart element legend mau dimunculin dimana mau di kanan mau di atas mau di kiri mau di bawah atau enggak pakai legenda ya itu tergantung sesuai dengan keinginannya misalnya Mr. Agung tetap pakai yang di bawah aja itu lalu kalian bisa mengedit apa lagi yaitu backgroundnya kita klik di bagian belakangnya ini ini kamu bisa ganti lagi loh disini ada chart style mau yang seperti apa disini nah tampilannya tuh tapi pastikan dulu kalau mau pilih chart chart style nya dulu tadi kan Mr. Agung sudah ganti warna-warna nanti jadi berubah lagi ini kalau kamu mau menggunakan chart style ini lebih elegan lagi lebih bagus lagi ya silahkan saja nah seperti ini ya Mr. Agung gak akan mengulang di selanjutnya nanti kamu simak aja videonya nanti kalau Mr. Agung bikin 6-6 nya si waktunya jadi lebih lama Mr. Agung bikin saja satu dulu seperti ini ini mengerjakan di Microsoft Excel sekarang kita mau ngasih matematika ya Miss Wina ya ya matematikanya matematikanya contohnya seperti di powerpoint ya ya nah kita mau menulis matematika nanti kegiatan ekonomi saja atau semuanya Miss semuanya tapi kalau misalnya di dalam 6 provinsi itu ada yang persenannya sama tidak usah misalnya di Sumatera Utara kegiatan ekonominya 18% kemudian di provinsi NTT misalnya lagu daerahnya juga 18% jadi kalau sudah ada angka yang sama persenannya tidak usah jadi diambil yang belum ada aja diubah ke pecahan oke kita coba ya nah nanti kegiatan ekonomi itu berarti disini yang warnanya kuning nanti disesuaikan dengan warnanya ini kita coba ya sama-sama di Excel nah sebenarnya tadinya Mr. Agung mau bikin pakai ini kita coba untuk kegiatan ekonominya kan 18% ya kita masuk ke insert lalu kita pilih gunakan di equation kita coba pakai equation semoga di komputer kamu semuanya sudah otomatis ada equation nanti muncul disini tab equation here kita tuliskan dulu disitu 18% ya kan sama dengan kita buat apa namanya men miss pecahan ya penulisan secara pecahannya caranya bagaimana kita tulis disini pilih disini di fractionnya fractionnya di kilih ini pecahannya ada ada yang mau seperti ini yang kayak gini atau seperti ini penulisannya ya nah Mr. Agung mau pakai yang seperti ini 18% saya pilih yang stake fraction nanti disini akan muncul dua kotak saya perbesar kotak yang atas itu apa miss penyebut atau pembilang 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 berarti pembilang di atas itu adalah 18 penyebutnya 100 nah nanti kamu ketik ini 18 per 100 lalu dikecilkan lagi ya kalau tadi sama dengan kita bikin lagi disini fractionnya jadi berapa tadi miss 9 per 50 nah Mr. Agung gak akan menjelaskan bagaimana itu bisa jadi 9 per 50 nanti bertanya sama Miss Wina Miss Ellis sama Mr. Bowo yang lebih jago ya sudah belajar harusnya sudah tahu anak-anak 9 ya bu miss 9 per 50 ya 9 per 50 ya ya 9 per 50 sudah kalau sudah kita klik saja disini nanti ini bisa kita pindahkan karena ini bagian kegiatan ekonomi misalnya kita simpan di sebelah sini sorry kita coba diberi warna dulu ya eh shape formatnya kita kasih shape fillnya sama dengan itu warnanya orange nah ini bisa juga kalau misalnya kebesaran kita kecilin bisa nah kita kecilin aja font size nya supaya bisa masuk ke dalam diagram dengan baik nah seperti ini misalnya mau disini kegiatan ekonomi dikasih judul gak sih miss boleh tapi kalau misalnya itu begitu juga kan udah bisa main warnanya harusnya udah bisa ya nanti kita tambahkan saja dengan shape dengan garis kita bikin misalnya dengan garis yang ini kita tarik garis misalnya ini kesini nah lalu untuk menunjukkan mengkoneksikan bahwasannya ini adalah presentasi dari ini 18% ini ya lalu nanti kalau ada yang persenan yang sama gak usah ditulis lagi nah lalu kegiatan ekonomi disini kan ada 18% atau untuk Sumatera Utara itu kegiatan ekonomi itu ada 2 Sumatera Utara mana ini kegiatan ekonominya ada 2 ya nah kita bikin lagi disini pakai insert lalu kita pakenya shape nya Mr. Agung mau pakai yang call out nah yang call out ini misalnya saya akan buat lagi jangan lupa di mute nah ini disimpan disini misalnya tambahkan text nya nah ini kalau kebesaran dikecilin aja font size nya ya 8 misalnya kegiatan ekonominya misalnya apa ya di Sumatera Utara berkebun gitu ya eh Pak perkebunan boleh perikanan boleh misalnya perkebunan lalu disininya dan pariwisata misalnya terkenal tuh Sumatera Utara ya pariwisatanya dan otobanya kan nah misalnya seperti ini saya besarkan lagi supaya tulisannya cukup nah tugas kamu nanti yang merapihkan supaya si ininya mau disimpan dimana mau disimpan disini boleh gitu ya nanti ininya ditarik kesini lalu warnanya disamakan semua sama dengan si eh warna dari kegiatan ekonomi jadi memudahkan seperti itu kira-kira ya nanti bikin lagi disini 37% untuk lagu daerah berarti kita masuk lagi ke insert lalu pilih equation lagi lalu kita pilih disini muncul ya nah ini kita ketik disini misalnya mau ketik lagu daerah tadi kalau mau pakai judul ya lagu daerahnya disini oh sorry lagu daerah misalnya muncul disini kita tulis berapa 37% 37% sama dengan gitu ya lalu kita bikin lagi disini fractionnya berapa 37 itu 37 per 100 lalu lalu nanti kamu harus bikin lagi sama dengan nah disini berapa sama dengannya 37 per 100 kalian hitung sendiri ya mister agung contohkan segini aja lalu kalau kebesaran kita kecilin lagi nah silahkan kalau mau dikasih warna karena disini lagu daerah itu biru saya juga akan kasih warna biru begitu lalu kita simpan disini lagu daerahnya lalu saya akan bikin lagi shape nya misalnya berbeda sekarang saya mau pakai yang ini boleh nah kita bikin seperti ini ini tinggal ditarik-tarik lurusinya kemana warnanya sudah biru ya double click aja kalau mau bisa mengetik saya ganti aja font size nya 8 lagu daerah itu tadi Sumatera Utara lagu daerahnya ada 4 ya enggak ada nah kamu tulis deh lagu daerahnya apa saja apa saja miss sorry oke ada Sinanggartulo butet bukan ya butet ya butet terus Sinanggartulo maaf kalau salah menulis dan lain-lain 2 ini kan baru 2 nanti 3 nya apa 4 nya apa nah jadi tetap dimasukkan ke dalam grafik disini ya nah 37% itu berapa banyak ya lihat lagi di tabelnya disini nanti kalian lengkapi disini semuanya oke ini saya menjelaskan yang mengerjakan di Microsoft Excel jadi nanti sheet 1 boleh dikasih nama loh caranya gimana klik kanan sheet 1 nya lalu pilih rename kamu tulis disini Sumatera Utara nah nanti yang sheet 2 kita klik lagi lihat apa disini oh ini sheet nya DKI Jakarta rename DKI Jakarta ya kan lalu sheet 3 kamu rename lagi NTT dan seterusnya itu cara penamaan halaman di Microsoft Excel ya dicicil ingat waktunya ada satu minggu lebih nih dan Mr. Agung dan pelajaran yang lainnya saya pikir tidak akan ada tugas lagi tambahan di minggu depan hanya proyek disini kalau kamu manfaatkan aja setiap pelajaran untuk mengerjakan mencicilnya nah ini yang untuk yang Microsoft Excel coba bagi kalian yang memilih kemarin Microsoft Excel ada yang mau ditanyakan dulu gak tidak oke cukup jelas dulu ya ini mengerjakan menggunakan Excel selanjutnya saya mau coba menjelaskan pakai PowerPoint nah yang Microsoft Excel boleh sambil ngerjain dulu nih sekarang saya mau pakai PowerPoint sekarang kita buka dulu aplikasinya PowerPoint cari ke bawah di scroll ke bawah PowerPoint ini dia nah kita pilih aja yang blank ya oke sama seperti tadi di Excel kita akan tulis dulu di awalnya misra agung copy lagi aja deh kalau di Excel ini maka kalian menjelaskan dulu identitas kalian di slide pertama ya nama kamu siapa kelas nomor absen ini di slide pertama desainnya silahkan kalau kalian mau pakai desain bebas siapa aku mister yang nanya kita lanjut lagi ya nah slide yang pertama kalian bikin perkenalan dulu kalau PowerPoint oke lalu kita tambahkan slide baru di home lalu kita pilih new slide nah disini ada sih kita pilih title and content saja lalu disini judulnya mau ditulis lagi boleh aku seorang data analis mister itu backgroundnya bebas ya mister bebas nah baik mister terima kasih lalu kita akan masukkan grafik disini kita ada insert tabel ada insert chart nah kita klik aja yang insert chart ini klik pilihnya yang mana pie tadi nah kita pilih yang ini lagi oke nah ini tinggal dimasukkan saja ke sini ya nanti kita tinggal masukkan saja ke sini diketik aja kayak tadi ya mohon maaf mister Agung biar cepat mister Agung copy aja dari sini belum mengerti mister yang 37% itu yang 37% ini dari mana dia berhitung sendiri dijumlahkan pokoknya kan kita pakai komputer ya kan nah itulah kelebihannya kalau kita pakai komputer tidak semuanya dikerjakan manual ya nah seperti yang matematika pun sebenarnya nanti di kelas 5 atau di kelas 6 kamu belajar fungsi Excel lebih lebih hebat lagi dari mana kok tiba-tiba bisa keluar dia harus bayar berapa kasir gitu ya nah itu kalau kamu tertarik ya belajar pemprograman namanya ya kita lanjut lagi Mister Agung copy aja ini ke sini deh biar Mister Agung cepat yes nanti kamu ketik sendiri ya nah nanti di sini sudah muncul lalu kita klik di sini kita coba ya kita pilih ada nih sama ini sudah sesuai dengan nama daerahnya yang muncul berarti sudah betul Sumatera Utara tadi sudah Sumatera Utara ya sekarang kita Mister Agung mau coba ke Jawa Barat deh yang mencontohkannya nah di Jawa Barat dulu slide yang kedua ini lalu kita pilih apply kalau sudah lalu ini di close aja Excelnya ini bisa kamu atur perbesar ya kan supaya besar ukuran slide-nya lalu kamu munculkan di Art Chart Elemen sama kan tuh mau di Excel mau di PowerPoint mau di Word begitu kita mengerjakan grafik itu sama menu-nya legend-nya kita munculkan yang sorry legend data label-nya yang data call out ini oh sama tampilannya bekerjanya juga sama sih silahkan kalau mau diganti sesuai yang di chart apa ini tadi chart style boleh nah seperti ini juga boleh nah sekarang mau menambahkan lagu daerahnya apa saja begitu ya misalnya tadi kan kegiatan ekonomi sama lagu daerah misalnya kita mau ke pakaian adat pakaian adat itu tadi untuk Jawa Baratnya ada 6 aduh banyak banget ya nah nanti kamu harus bisa menyebutkan apa saja 6 itu caranya kita pilih insert lalu pilih shape sama kan cari call out-nya yang kamu pengen gunakan misalnya ini saya mau bikin disini nah bikin aja dulu disini nanti kita arahkan dia kesini ya kan lalu double click ada yang tahu pakaian adat Jawa Barat satu apa bayak pangsi oke lah nanti kamu cari lagi sendiri ya misalnya satu disini kebaya misalnya ya lalu yang kedua ada pangsi misalnya ya dan lain-lain kamu harus menyebutkan sesuai data yang ditentukan kalau kamu menemukan kalau di Jawa Barat itu ada 5 pakaian adat kamu harus bisa menyebutkan 5 pakaian adat itu nanti ini kamu atur-atur saja besarnya bisa jadi bisa bagus lalu kita bikin presentasi yang tadi bagaimana caranya kalau di powerpoint caranya sama klik insert lalu disini ada equation kita klik saja equationnya nanti muncul nah disini kita ketik disini pakaian adat ya kan itu adalah 35% sama dengan lalu kita tambahkan fractionnya pilih lagi yang mana yang kamu mau misalnya saya pakai ini deh 35% itu berarti 35 per 100 atau sama dengan kita pakai lagi fractionnya nah yang ini lagi diisi berapa ya ini mau dikasih warna lagi boleh disiap format nah seperti ini kalau sudah ini letakkan saja di bagian ininya dekat dengan potongannya sudah tanpa harus menambah garis lagi juga sudah terbaca itu lalu nanti selanjutnya tinggal di copy aja si chartnya ini kalian copy lalu disini bikin aja new slide tapi pilihnya yang apa ya oh jangan di copy deh ini bisa di duplikat aja new pilih duplikat selected slide muncul yang kedua kan tapi nanti tinggal diganti ininya aja ini lebih enak nih kalau pakai ini lalu tinggal diganti aja ininya kalau tadi ini jawa barat diganti jadi maluku misalnya apply datanya berubah jadi maluku nanti tinggal diganti aja misalnya pakaian adatnya sama 35 berarti jangan yang pakaian adat kita coba yang ke suku 25% ini ya nah ini saya kecilkan dulu legendanya mau saya atur dulu nih supaya dia ada di bawah nah begini saya akan buatkan disini pakaian adatnya nah ini kita bisa bikin seperti ini juga saya kecilin lagi font size-nya kebesaran nah tinggal diganti dari 35 menjadi 25% itu adalah berarti 25 per 100 nanti berapa kecilannya lagi nah nanti tinggal dibikin disini kita letakkan lagi disininya pindahin kesini nah ini tinggal kita kesini warnanya diganti sesuaikan dengan si itu range ini ya text fillet hitam sukunya misalnya kalau di Maluku itu ada apa saja ada berapa sih tadi ditulislah kamu disini suku apa suku apa seperti itu nanti disini duplikat lagi sama kami new slide duplikat slide lalu filternya diganti misalnya Sumatera Utara apply nanti data Sumatera Utara yang disini nanti tinggal diganti-ganti saja lalu kamu tambah lagi duplikat selected slide lagi lalu Sumatera Utara sudah Maluku Utara sudah DKI Jakarta belum ini apply jadi kalau pakai powerpoint juga sama ya Mesia tetap ada 6 slide ada 6 halaman sama judul 7 atau kalau tambahin lagi terima kasih jadi 8 terserah minimal semua chartnya ini adalah harus muncul oke seragung mau bertanya dulu nih sama kalian yang kemarin memilih powerpoint ada yang mau ditanyakan enggak 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 sama enggak dexter mister tapi kalau dibuat kegiatan ekonominya saja boleh enggak mister itu persennya gitu yang apanya yang buat kayak semacam persennya gitu loh kayak gimana ya kayak ini semuanya ini ada pay semua nih kan udah nih nah ini yang sebelahnya ini yang orang-orang itu mister itu ditulis kegiatan ekonominya saja boleh gak mister silahkan bertanya sama wali kelas boleh enggak hanya kegiatan ekonominya saja yang dibikin persen lagu daerahnya enggak pakaian adatnya enggak sukunya enggak nah kan tadi sudah bilang kalau misalnya ada yang sama contohnya disini DKI Jakarta kegiatan ekonominya 25% lagu daerahnya 25% persenannya cukup satu aja kamu ambil yang kegiatan ekonomi boleh yang lagu daerah boleh tapi untuk nama-namanya kamu tetap harus tulis contohnya lagu daerahnya apa persenannya enggak usah kalau misalnya sudah ada yang 26% jadi pilih satu aja oke begitu ya rektor ya jadi apabila di sebuah daerah di suatu provinsi ada yang nilai angka persennya sama kamu pilih salah satu mau bikin persenannya yang kegiatan ekonomi diganti kegiatan ekonomi saja atau mau yang lagu daerah yang kamu bikin persennya tapi karena suku itu berbeda pakaian adat itu berbeda persennya kamu harus bikin kenapa karena ini nilai matematikanya dexter ya kalau di teika gak apa-apa satu ini bisa mewakili kalau kamu bisa membuat apa namanya tadi equation tapi di matematika ini ada nilainya gitu loh kalau kamu gak bikin ya berarti nanti ada nilainya yang berkurang begitu ya miss ya karena ini ini kolaborasi matematikanya oke ada lagi yang lain mau ditanyakan yang pakai powerpoint cukup oke sekarang kita pakai yang microsoft word sebenarnya sama saja kita coba kita pakai yang microsoft word hari senin mister agung akan ngobrol sama wali kelas supaya kan hari senin itu mister agung punya 6 jam pelajaran tapi kan pelajarannya bukan hanya TIK itu yang harus diobrolkan supaya misalnya 2 jam itu mister agung yang kelas ya word saja bagaimana yang 2 jam lagi kelas yang excelnya saja 2 jamnya lagi kelas yang powerpointnya saja jadi semuanya mister agung temanin dengan baik supaya hasilnya baik ya cuman nanti kita lihat kemungkinan di jadwalnya seperti apa bisa atau tidak kita buka dulu microsoft word ini akan selalu seperti ini lalu layoutnya saya sarankan kita pakai kertasnya yang A4 aja umum orientasinya portrait ya saya kecilkan dulu 100% lalu marginnya saya mau pakai yang ini deh narrow umumnya sama nah yang pertama harus kalian kerjakan adalah kalian tetap ketikan judulnya dulu tabelnya harus dimasukkan dulu eh gak usah deh tabelnya gak usah datanya dimasukin tetap sorry datanya dimasukin supaya mister agung bisa melihat karena kan nanti muncul di apa namanya chartnya dalam bentuk persen mister agung bisa melihat betul atau tidak datanya ini data ini dibuat sebagai sumber nah mister agung masukin dulu disini lalu langkah selanjutnya silahkan kamu ketikan sama seperti tadi judulnya di atas aku seorang data analis nah misalnya kamu tambahkan deh disini oleh sebentar ini saya hilangkan dulu ya oleh tulis siapa kelas nomor absen boleh ini diatur-atur sama kamu supaya menarik ya ini data ini supaya mister agung hanya ini aja ya membantu mister agung dulu sebentar eh kenapa sih mister agung ngambil dari sini aja mister agung ralat ya tabel ini tidak perlu dibuat sama kamu jadi kita langsung saja ke insert mana chartnya nah ini dia insert chart langsung saja ke insert chart kamu tentukan tadi bentuknya pie lalu pilih ini muncul lalu kamu ketik lagi aja disini yang data yang kamu peroleh mister agung copy aja biar cepat nah seperti ini ini sudah muncul sesuai dengan yang tadi gak usah lagi ya play sudah Sumatera sekarang kita coba tampilkan Sulawesi Utara nah lalu kita tinggal pilih munculkan legendanya tetap di bawah legendanya di bawah lalu data labelnya kita munculkan disini sama kok cara merubahnya ini nya sama tuh tampilannya mau bentuknya seperti apa sama mau di excel mau di powerpoint mau di word ini sama merubahnya sama di klik klik ini mau diganti misalnya jadi warna merah tadi tuh ini mau jadi warna kuning gitu ya biar jelas ini warna abu-abu gak mau misalnya kamu jadi warna hijau bisa ini juga sama diganti lagi warnanya biru nah ini semuanya sudah diganti nanti legendanya juga otomatis berubah lagu daerah itu merah begitu nah sekarang kita mau nulis yang suku nah sukunya itu 27% nah sukunya 27% itu dari mana ya kita munculkannya gitu ya nah sebentar lalu kita bisa lihat nanti di select data disini nah suku ini tadi daerah apa ya Sumatera Utara yang muncul Sumatera Utara itu sukunya tadi misalnya ada 3 nah berarti kita akan tuliskan disini 3 sukunya apa saja ya caranya bagaimana sama caranya tetap klik insert lalu kita pilih shape-nya ya lalu kamu pilih deh dimana nah ini shape-nya silahkan mau pilih yang mana ya sesuai dengan kebutuhan kalian misalnya saya mau pakai yang ini lalu kita arahkan ya ke sini saya perbesar double click sukunya ada 3 misalnya saya kecilin dulu tulisannya jadi 8 aja 1 suku apa batak batak itu suku bukan mis gimana batak itu suku atau bukan iya batak suku terus ada lagi 3 2 apa misalnya suku apa lagi sebenarnya batak itu ada batak toba batak karo oh ya berarti ini toba sama karo misalnya ya bisa ada lain-lainnya lalu kita ketik lagi presentasinya seperti yang tadi sama caranya klik insert adanya di insert mau itu apa namanya excel powerpoint atau word adanya di insert tapi jangan klik tabel kalau ngeklik tabel insert equationnya tidak bisa di klik klik di bagian yang kosong lalu kalian klik equation nanti akan muncul di sini di bawah tinggal ganti nanti aja di sini suku eh sorry ini Mr. Agung nggak bisa dipindahin nanti ya nah sebentar saya undo dulu di kliknya di bawah dulu lalu ke insert lalu equation sini kita kasih keterangan suku gitu ya nah sukunya itu tadi 27% 27% itu sama dengan kita pakai equationnya lagi di sini 27 per 100 sama dengan fractionnya lagi di sini diisi kebesaran tulisannya kita tinggal kecilin ya ini di blok dulu semuanya lalu ke home kamu kecilkan saja misalnya jadi 8 kamu mau beri warna di sini bisa sebentar kita klik di sini lalu ke nah di sini coba ya suku itu warnanya hijau oh semuanya oke di sini mana ya ganti warnanya nah silahkan kalau yang setelah ini ada zoom bahasa inggris atau apapun tinggal apa namanya nanti disimak lagi di di ininya di rekamannya sebentar dulu ini mister aku mau memindahkan ini kenapa agak susah yang di sini oh di sini di kliknya coba bisa gak ya ke sini oh gak bisa dimasukin mis kalau di word gak bisa sebentar saya coba cari dulu pilihannya nanti kalau yang untuk word kita sesuaikan saja di sini pilihannya nanti kita apa namanya setelah kita buat di sini sukunya 27% nanti dia akan di bawah aja keterangannya lalu persentasenya di bawah saja suku sekian persen nanti di enter lagi lalu kita bikin lagi nanti di sini insert lagi ke equation lagi gitu ya misalnya pakaian adat berapa berapa begitu nah lalu silahkan aja ini si tabelnya di copy aja lagi sama kamu si catnya copy lalu nanti di enter lagi ke bawah lalu di paste diganti yang dimunculkannya ke DKI Jakarta apply gitu ya lalu dilengkapi dulu nanti tinggal di enter lagi dipaste lagi nah ininya diganti lagi jadi NTT apply ingat ya selain ini bentuk tulisan apa namanya jenis tulisannya bisa diganti sama kita juga silahkan mau seperti apa supaya lebih menarik lagi warnanya juga bisa ditulis itu secara garis besar untuk memasukkan grafik ke dalam word excel dan powerpoint nanti di hari senin di hari senin mister agung akan mengajarnya sesuai dengan aplikasi yang digunakan jadi yang word ya belajar sama word aja ada kendalanya apa silahkan siap-siap share screen berarti ya supaya bisa dibantu begitu itu kira-kira wali kelas apakah ada yang kurang belum dimasukkan mungkin itu aja sih kalau misalnya anak-anak juga nanti sekalian untuk laporan yang IPA yang praktik IPA yang membuat percobaan jenis-jenis gaya nah kalau misalnya kalian sudah pilih misalnya mau membuat powerpoint atau membuat mikrosopon silahkan kamu boleh lanjutkan disitu untuk laporan IPA supaya tidak dua kali kerja supaya kamu tetap bisa laporannya dalam satu file gitu tapi kalau misalnya pengen yang lain juga gak apa-apa sih sebenarnya it's okay cuman kita guru berharap anak-anak tidak dihitungkan dengan dua pelaporan kita kasih option kamu boleh melanjutkan di laporan untuk kolaborasinya gitu ya seperti itu ya cuman mungkin nanti kalau yang milih Excel agak kesulitan pasti bikin proyek IPA-nya kalau mau digabungkan di Excel silahkan saja nah nanti kalau misalnya yang IPA-nya nanti pakai Word gitu ya tapi kamu milih yang TIK-nya ini lebih baik berpindah aja ke Word gitu jangan di Excel tapi kalau misalnya laporannya pakainya PowerPoint nanti Mr. Agung kasih tahu caranya memindahkan grafik yang kita sudah buat di Word ke dalam ke PowerPoint itu jadi bisa sama atau mau langsung aja bekerjanya di PowerPoint juga gak apa-apa karena materi intinya di TIK adalah bagaimana kita memasukkan grafik itu membuat grafik mengolah data dalam bentuk tabel menjadi bentuk grafik bentuknya harus pay it oke ada lagi yang mau ditanyakan semoga tidak ada yang beralih kalau ada yang mau beralih juga gak apa-apa nanti Mr. Agung akan buat link Zoom buat hari Seninnya yang nama Mr. Bobo kelas apa namanya kelas Microsoft Word gitu ya kelas Excel kelas PowerPoint silahkan nanti kalau kamu hari ini setelah dijelaskan kamu mau berubah pikiran aduh kemarin saya di Google Form ngisinya PowerPoint saya mau pakai Word sekarang gak apa-apa nanti berarti di hari Senin kamu ikut di jam yang kelas Microsoft Word begitu nanti kalau kamu berubah menjadi Excel ikut di kelas yang Microsoft Excel supaya kita lebih spesifik lagi membahasnya untuk aplikasi itu ya dan kalau ada kendala Mr. Agung bisa membantu juga sekaligus supaya minimal Senin itu sudah 90% sudah selesai gitu yang teikanya ya ada yang mau ditanyakan? tidak yang lain mau bertanya dulu boleh kalau mau atau ngasih masukan usulan bagaimana silahkan Mr. Maaf mau nanya silahkan yang 6 daerah itu kita bebas ya maksudnya atau ditentukan wali kelas silahkan Miss kalau 6 daerah itu semuanya anak harus cari jadi harus bikin 6 daerahnya itu 6 daerahnya seharus sama seperti yang tadi dicontohkan saya atau boleh bebas oh maksudnya untuk cari itu kan kalau tadi kan dicontohkan itu DKI Jakarta misalnya nama daerahnya ini harus sama atau orang tua boleh boleh bebas itu harus 6 daerah itu karena di materi kita emang kita bahas 6 daerah ini yang si Pak Bowo harus yang 6 daerah ini lama karena kan emang di materi kita kita lagi bahas ini di materi IPS-nya Sumatera Utara DKI Jakarta NTT Jawa Barat Maluku sama Maluku Utara sama Sulawesi Utara Maluku Utara sama Sulawesi Utara ya 6 ini ya 6 betul Ibu terus kemudian tadi kalau yang IPA-nya tadi maaf-maaf saya agak kelewat kalau IPA tadi apa yang dicari mis kalau untuk IPA itu nanti ada di video tutorial eh video apa namanya sosialisasi mana sebenarnya itu beda dengan kolaborasi ini tidak tergabung kolaborasi cuma dia laporannya bisa digabung untuk IPA itu mempraktikkan membuat praktik jenis-jenis gaya jadi di IPA sudah dipelajari ada gaya ada gaya listrik magnet gaya otot nah itu anak nanti mempraktikkan dengan alat-alat atau dengan kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar aja oh tapi itu belum ya nanti ya tutorialnya belum ya Miss sudah dikasih contoh Mama udah dikasih tahu waktu sosialisasi minggu lalu mungkin boleh ditanya wali kelasnya Miss Ellis sudah di-share di bahan ajar untuk materinya dan juga contohnya sudah ada di MCS seharusnya sudah di-share Mama MCS ya oh ini yang ini kolaborasi PPKN sama Matematika sama TIK ya ada PPKN IPS TIK Bahasa Indonesia oh Bahasa Indonesia 4 yang ini ya yang 4 mata pelajar yang tadi tabel yang lagu sama ya itu juga sama ya lagu suku kepakaian adat sama kegiatan ekonomi 4 itu ya yang dicari ya ya betul ada 4 jadi nanti tabelnya itu 6 kali 4 ya betul macam poin yang kita cari ya misalnya oke-oke nanti kalau Pak Bawa kalau misalkan kan Keron pilih powerpoint kalau nanti bingung nanti ada link buat powerpointnya itu ya nanti untuk powerpoint nanti saya ngasih contohnya kan di buat nah diketik aja dilanjutkan di situ di powerpointnya nah nanti wali kelas juga udah tahu untuk untuk contohnya ada udah dikirim ke wali kelas nanti minta tanya itu kan aja contoh clippingnya oh clipping clipping tentang gaya 5 gaya 5 gaya 5 gaya 5 gaya pegas gesek foto gravitasi dengan gaya listrik statis 5 saja 5 gaya ini anak contohnya sudah ada di sana sudah saya kasihkan ke wali kelas jadi laporan percobaannya sudah ada di situ nama percobaan tujuan perjuan sampai kesimpulan nah bikin bikin 5 laporan bahannya ada di sekitar siswa di rumah di rumah siswa di rumah semua beli sengaja beli anak-anak simple aja misalnya gini praktikan dong gaya gesek kan gaya gesek banyak gak usah beli gak usah pengapuh contohnya gesekan dipotokan gitu semua foto foto alat bahannya dipotokan anak lagi praktik dipotokan kalau bisa dengan wajah jadi oh ini anak benar takutnya orang lain yang seseknya itu kita pakai foto atau pakai video yang untuk apa Pak yang untuk sipa yang gaya-gaya gaya getuannya kalau foto aja foto karena harus buat laporan di clipping kan kalau video gak mungkin bisa masukin pakai foto aja pakai langkah demi langkah boleh foto langkahnya tadi kayak di gluting tadi melipat selimut nah bisa langkah pertama ini langkah kedua gitu ya ya Adel ya fotoin ya nanti tempel-tempelkan langkah-langkahnya di di clipping percobaan itu nah nanti kamu di apa nulisnya kalau bisa ya seperti tadi Bu Ina Pak Agung katakan enakan langsung aja kalau memang support point langsung aja di-port point gitu ya ya anak-anak siswa kelas 4A 4B 4C ya tapi terserah kalian deh orangnya bebas ya mau pakai maaf satu lagi ini yang impanya kayak pengatian dari itu itu tuh disatuin sama kayak proyeknya itu boleh apa enggak atau beda powerpoint oh satukan aja gak apa-apa ya Bu Ina ya satukan gak apa-apa di belakangnya ya di belakangnya di belakangnya setelah proyek kolaborasi saya nih baru di belakangnya disatukan ya disatukan dengan kolaborasi proyek kolaborasi Adel ya ya tapi di akhir di akhir PowerPoint ya lagi yang mau tanyakan saya Mr. Ignasi ya mis boleh tanya mis itu maksudnya kenapa Ignasi maksudnya apa ya mis apa maksud yang mau tanya mau tanya aktivitas ekonomi itu maksudnya apa ya mis apa ini pedagang atau bidangnya seperti bidang industri atau kegiatan ekonomi itu kan kemarin kita baru belajar di IPS yang ada tujuh itu loh ada bagian pertanian perikanan pertambangan kehutanan nah itu kegiatan ekonomi oke Miss terima kasih ya Justin mau nanya apa saya yang mau nanya Miss oh ya kan si Justin kemarin udah udah memulai ya udah kelar lah yang ini bikin dia bikin tabel-tabel dulu kan di powerpoint itu tinggal masuk-masukkan katanya waktu itu ya nah yang menjadi pertanyaan kalau yang untuk bahasa Indonesia itu loh Miss itu bagian bahasa Indonesia itu nanti tesnya langsung mama jadi nanti pada saat itu wali kelas yang akan memberikan teks bacaan nah dari teks bacaan nanti siswa disuruh membaca terus nanti menjawab pertanyaan dari dulu pertanyaannya itu tentang isi teks bacaan yang dibaca sama anak yang tadi yang nanti akan ditampilkan pada saat oh berarti bukan pada saat bikin proyek itu ya kan jadi bagian bahasa Indonesia itu adalah bagian di proses pada saat jum tapi tapi oh itu itu nanti tentang seberang zaman kan kalau yang itu kan tinggal kan dikasih dari Pak Agung ya kan masukkan datanya doang kan persenannya itu dah dihitung otomatis kan ya kalau persenannya itu kan memang udah otomatis dari aplikasinya ya itu aja si mis yang mau ditanya soalnya kemarin masih agak itu yang soal bahasa Indonesia baca Indonesia nanti itu ada pada saat presentasi oke baik mis makasih ya ada lagi yang masih ragu-ragu ini nanti ada link videonya enggak ya ini di rekamannya nanti di share ya di room yang sama nanti link zoomnya akan hilang diganti dengan link rekamannya ya mungkin udah ya mister karena di mempika lagi nunggu mau belajar banyak oh iya tuh oke ya sudah terima kasih semuanya sampai jumpa hari Senin kita gabung sesuai kelas aplikasinya masing-masing dadah ya silahkan langsung lagi ke terima 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 kasih.